Intro Beberapa waktu yang lalu sempat dihebohkan dengan temuan yang menyerupai dinding yang sangat besar, panjang dan lurus sempurna di dasar laut. Struktur ini berada di laut lepas tak jauh dari ibu kota Papua. Banyak orang yang menamakan temuan misterius ini dengan nama Jayapura Wall atau Tembok Jayapura. Sejarah dan misteri peradaban kuno di Papua diyakini merupakan salah satu peran dalam terciptanya peradaban dunia saat ini. Meskipun Papua dikenal dengan keindahan alamnya, ternyata Papua juga menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Papua adalah pulau terbesar kedua di dunia dan juga dikenal memiliki keanekaragaman alam yang indah serta beragam fauna yang eksotis. Pada sekitar tahun 200 Masehi, ahli geografi bernama Petulemi menyebut pulau ini dengan nama Labadios. Lalu pada tahun 600 Masehi, kerajaan Sriwijaya menyebut nama Papua dengan nama Janggi. Sementara Tidori memberi nama pulau ini dan penduduknya sebagai Papua yang kini berubah dalam penyebutan menjadi Papua. Pada tahun 1545, Inigo Ortiz de Retes memberi nama Nueva Guinea dan ada juga pelaut lain yang memberi nama Isla del Oro yang artinya pulau emas. Adanya temuan yang menakjubkan di wilayah tersebut belum lama ini menghebohkan dunia maya. Temuan ini diyakini sebagai peninggalan peradaban kuno di masa lalu. Temuan ini merupakan tembok raksasa atau seperti benteng yang lurus memanjang berada di dasar laut. Tembok raksasa ini memiliki ukuran yang amat sangat besar dengan panjang 110 km, lebar 2700 meter dan memiliki ketinggian mencapai 1860 meter. Penemuan ini tentu merupakan sebuah bangunan yang sangat fantastis. Jika dilihat secara detail, struktur ini lebih mirip dinding atau tembok karena strukturnya yang lurus memanjang secara sempurna sepanjang 110 km. Penemuan yang masih misterius ini memang menyerupai dinding atau tembok sehingga orang-orang menamakan bangunan ini sebagai Jayapura Wall atau Tembok Jayapura. Tembok raksasa ini berada di bawah laut sebelah utara pulau Papua. Secara logika, sepertinya bangunan ini tidak dibuat oleh manusia, apalagi adanya kepercayaan para ilmuwan yang meyakini bahwa peradaban manusia zaman dahulu itu sangatlah primitif. Kepercayaan ini terpatahkan dengan temuan tembok raksasa ini. Karena jika dilihat bangunan tertinggi di dunia di abad modern ini, seperti Burj Khalifa, tingginya baru mencapai 828 meter saja. Sedangkan temuan tembok raksasa ini tingginya sudah mencapai 1860 meter. Dua kali lipat lebih dari gedung Burj Khalifa. Lalu siapa yang membangun tembok raksasa ini? Untuk apa tembok ini dibangun dan bagaimana tembok ini dibangun? Ada dugaan tembok ini dibangun oleh ras raksasa yang dipercayai pernah hidup di bumi ribuan tahun yang lalu dan kini telah punah. Bukti keberadaan bangsa raksasa adalah banyaknya kerangka raksasa yang ditemukan di berbagai tempat di belahan dunia. Temuan kerangka-kerangka ini memperkuat fakta adanya keberadaan bangsa raksasa yang pernah hidup di bumi ini. Dulu saat bangunan ini baru ditemukan bisa dilihat dari Google Maps. Tetapi setelah temuan ini viral dan mendunia, tiba-tiba struktur tembok raksasa ini langsung dihilangkan atau dihapus oleh Google Maps pada tahun 2012 lalu. Apa alasan Google Maps menghilangkan gambar tersebut? Mungkinkah ada sesuatu yang disembunyikan? Jika memang benar itu sebuah bangunan tembok, maka dibutuhkan teknologi yang sangat maju, canggih, tenaga, usaha yang ekstra untuk membuat bangunan yang sangat besar dan masih berdiri kokoh. Hingga saat ini belum diketahui apakah peradaban kuno sebelum masehi di Papua terdapat kerajaan. Mungkinkah zaman dulu terdapat sebuah peradaban yang maju di Papua? Atau mungkin saja ini ada kaitannya dengan peradaban Atlantis yang telah hilang tenggelam oleh lautan? Banyak misteri di dunia ini yang masih belum terpecahkan termasuk tembok raksasa di bawah laut Papua ini. Entah bangunan ini adalah peninggalan bangsa Atlantis atau bukan masih belum diketahui secara pasti. Namun jika mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas tidak menutup kemungkinan bisa saja masih banyak misteri peradaban kuno yang masih tersembunyi. Salah seorang penulis bernama Ruben Orsbun dalam bukunya Indonesia's Creed War, The Guerrilla Strangel in Irian Jaya menjuluki bulau ini sebagai surga yang hilang. Saat ini Papua juga disebut-sebut sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi. Kisah tentang masyarakat Papua di masa lampau, wilayah Papua masih menyatu dengan benua Australia. Daratanya juga lebih luas dari yang kita ketahui sekarang. Hanya saja ketika zaman es berakhir 11.000 tahun yang lalu, mencairnya es dikutuk menyebabkan naiknya air laut hingga menenggelamkan sebagian darata. Selain luasnya, Papua juga digadang sebagai wilayah dengan kekayaan alamnya yang luar biasa menguntungkan. Tanah Papua sangatlah kaya, subur dan makmur. Emas dan tembaga merupakan sumber daya alam yang sangat berlimpah. Hingga kini Papua terkenal dengan produksi emas terbesar di dunia dan berbagai tambang kekayaan alam yang melimpah. Selain kaya, konon diyakini memang ada peradaban yang maju di Papua. Bahkan di masa lampau, meski terisolasi di tengah hutan belantara, mereka sudah mempunyai penerangan yang memadai. Sangat mungkin bahwa adanya peradaban di Papua yang maju dengan keberadaan emas yang melimpah. Karena dengan adanya emas bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk teknologi. Emas adalah konduktor terbaik yang bisa mengalirkan listrik lebih cepat. Maka, teknologi akan semakin kuat dan membuat teknologi semakin canggih ketika adanya emas di wilayah tersebut. Maka dari itu, leluhur Nusantara di Papua masa lampau dengan teknologi yang sangat canggih memungkinkan untuk bisa membangun sebuah tembok raksasa dan megah. Itulah sekilas pembahasan tentang tembok raksasa di dasar Laut Papua. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!